Oke, saat ini saya bersama empat orang guru yang hebat-hebat nih. Saya mengajar juga, ternyata mereka ini, bro sama sisni, bisnisnya bener nggak nih? Iya, betul. Ini kan harusnya bro sama sisni kan mengajar nih, tapi juga punya bisnis. Sebenarnya sih, passion bro sama sisni apa sih? Guru atau bisnis nih? Guru. Oke. Guru, passion ya. Cuma kan gini, emang guru itu nggak boleh berbisnis ya? Jadi, kami itu gini, bisnis bagi kami itu adalah sebuah bonus. Oke, oke, oke. Karena tetap jiwa kami adalah seorang pendidik, karena kami adalah seorang guru. Tugas kami yang lebih utama adalah mengajar. Tetapi, ketika bisnis ini bisa berjalan di proses pembelajaran, kenapa tidak kan? Apalagi kan proses pembelajaran bisa berbasis proyek. Terus, kebusuran di kurikulum juga, Pak, antar mata pelajaran bisnis ini, itu ada di sekolah. Jadi, ada ya? Iya, ada. Dan kemudian kan sama aja gitu, Pak. Jadi, apa yang kita bisniskan itu masuk ke dalam pendidikan juga. Jadi, bisnis itu sebenarnya sambil mengajar juga, Pak. Iya, sambil berbisnis juga. Seperti ini, yang tambahnya gimana nih? Oke, betul apa tadi yang dikatakan rekan-rekan saya. Jadi, kita ini SMK loh. Yang harus diperkuat dengan kompetensi dan juga wawasan untuk mereka gitu. Nah, kita sebagai guru, di samping jiwa kita adalah guru. Dan kita juga berbisnis. Nah, apakah salah gitu kita bisa menerokkan kepada mereka, seseorang mereka, untuk belajar berbisnis juga? Bisnis ya, jadi berarti memang betul-betul guru SIS ini memang seorang pebisnis juga ya. Tapi ngomong-ngomong nih, ngemeh-ngemeh. Jadi, tertarik juga nih. Jadi, tertarik juga, Semi nih. Jadi, sebenarnya bisnis apa nih yang sedang bawa sama SIS ini di jalan kiri apa nih? Kalau untuk bisnis, kita sekarang lagi berfokus di fotografi ya. Namanya itu kocok studia. Alhamdulillah, untuk omset kita sekarang itu sudah mencapai 5 juta perguruan. 5 juta ya? Wih, gede juga nih. Lebih gede dari gaji gurunya ya ini? Makanya di situ kita ikut berbisnis juga ya. Nah, kebetulan di sini kita melibatkan siswa juga. Oh, ada siswa yang melibatkan. Jadi, tidak sendiri-sendiri? Tidak. Jadi, buat pembelajaran mereka juga ketika nanti mereka sudah lulus, mereka sudah punya wawasan. Untuk bagaimana mereka mau kerja atau bekalnya. Tidak nyawasan, bahkan mereka juga bisa jadi berbisnis ya? Iya, gitu. Oke, oke. Tapi begini ya, begini ya. Pak, gimana? Aku kan berbisnis kan guru nih ya? Betul, betul. Tari-tari bisnis, itu kan perlu waktu juga nih. Gimana nih cara mengatur waktu, cara bagaimana? Saatnya gini ya ini, sebagai guru ya juga sebagai pebisnis. Gimana? Siapa yang menjawabnya? Oke, saya aja ya. Oke, oke. Untuk ngelakilinnya. Oke, silahkan. Jadi, di sekolah kami, kurikulumnya dibuat berbasis produk. Jadi, ini semua saling berjalan. Jadi, bisnis jalan, kemudian pembelajaran juga jalan gitu. Gitu ya. Terus, kemudian juga di sekolah kita ada sebuah program, Pak. Program apa nih? Program apa ya? Nah, kita ada, sekolah kita itu punya program SOS. Oh, iya, iya. SOS itu adalah start-up on school. Gimana start-up dengan UNKM itu berbeda. Kalau start-up, kita punya inovasi dan teknologi. Wah, asik. Inovasi, teknologi ya. Asik, itu kata-kata nya ya. Jadi, kita itu menggambungkan askelarasi dan inovasi dan teknologi. Jadi, satu. Dan mempunyai kesatuan yang sama, seimbang, dan seirama. Jadi, ada program start-up ya? Terus juga gini, ini proses pembelajaran juga gak akan terganggu proses pembelajarannya. Karena gini, di sekolah kami itu kan sudah menerapkan sentuhan teknologi. Berupa tools atau aplikasi pembelajaran. Jadi, siswa dengan mudah itu dia mengakses sebuah materi. Dia ada di mana pun, kapan pun. Jadi, mereka bisa-bisa belajar tanpa terkendala dengan sebuah bisnis ini. Jadi, gitu ya, cara ngatur waktunya itu. Untuk membagi waktunya. Jadi, di sekolah ini ternyata ada media media untuk belajar anak-anak. Guru juga yang mengisi matanya di situ. Ada juga di situ. Jadi, ada tatar muka juga. Tadi, ngomong-ngomong start-up itu memang ada prosesnya gitu. Gimana nih? Kebetulan gini, Pak. Kita itu start-up ini diajarkan itu selama 3 hari. Yang unik di sini, start-up ini didatakan materinya itu langsung dari salah satu final start-up. Iya, start-up buat. Buat-buat, buat-buat. Luar biasa. Asli ya, Pak Sifik ya. Ya, betul. Kan abal-abal gitu ya. Betul, Pak Men. Bukan kaleng-kaleng. Bukan kaleng-kaleng. Betul. Wah, itu dari Mas Aji Kema Deva. Mas Aji Kema Deva ini mengajarkan kami ini menggunakan model BMC. Bapak tahu itu BMC apa? Apa ya, BMC ya? BMC itu bisnis model kampas. Oh, bisnis model kampas. Di situ kita diajarkan dari mulai kita cari konsumen, bagaimana menggunakan teknologi untuk mencari konsumen. Dan terus diajarkan juga gimana sih kita mencari partner bisnis. Banyak-banyak ya? Iya, pokoknya banyak deh, Pak. Kalau Bapak memang kata dengan model BMC ini ya searching. Aduh, searching ya. Waduh, nanti saya searching lah. Jangan-jangan nggak ada kuota hanya. Wah, benar. Nanti saya searching ya. Habis ngobrol. Itu asik banget, Pak. Model BMC ini digunakan untuk para startup startup yang benar-benar di ini tuh gempat banget, Pak. Terus denger-denger katanya juga selain tadi prosesnya tiga hari tadi ya, itu juga dilemah kan, betul nggak nih? Betul, betul. Nah ini salah satu buktinya. Ini salah satu buktinya nih. Ini juara nih? Iya, betul. Juara satu, Pak. Ini juara satu, dan disitu jadi tanda tangannya oleh kepala cabang dinas pendidikan. Hebat, hebat. Mana cabang ini? Jadi pada saat penyerahannya juga langsung yang menyerahkan itu dari Ibu Dewi. Udewi ya, disini tanda tangannya oleh kepala sekolahnya ya, kemudian juga disini. Waduh, ini kepala cabang dinas sembilan ya? Betul. Yang memerikannya ini, ini beliau ya? Langsung beliau, iya. Disaksikan sama seluruh karyawan SMR yang disambilnya. Luar biasa. Waduh, buat ini, saya mau kasih hadiah juga nih buat teman-teman nih. Selamat ya? Hadiahnya pantun aja ya? Gak bawa-bawa jadi pantun aja. Ini lagi musim lagi sekarang ya nih. Ini hadiahnya buat pus buat teman-teman berhasil selamat ya. Jadi hadiahnya pantun nih. Ikan Hiu lagi pusat. Iya. Apa tuh? Iwak Hiu kalian pemenang sahab. Wah! Asik ya? Asik ya? Waduh, waduh, waduh. Apa ada yang jadi bales nih? Ada. Ikan asin keasinan. Waduh, apa tuh? Terima kasih, Pak. Gak nyamuk, gak ada nyamuk ya, gak ada nyamuk ya, gak ada nyamuk. Asik ya, terima kasih. Asik juga nih. Oke, oke. Oke, ya. Jadi, asik juga nih. Dari pemenang juga ada prosesnya. Jadi kalian tiba-tiba nyatanya di juara kan ya? Betul. Dan dari proses ini, dan dari proses ini, kita jadi punya jargon. Tadi dari pantun sekarang jadi jargon. Tapi bukan, tapi bukan jarang goyang ya. Bukan, bukan. Itu jargonnya sangat asik banget. Apa tuh? Asikin aja, bro. Oke, oke. Ada lagi ya? Asik, asik. Ya, memang itu asik. Salah teribu apa, bro? Menurut saya jargon yang paling enak itu nikmatin prosesnya. Aduh. Kalau udah nikmat tuh enak. Abang-abang nikmat. Abang-abang nikmat. Aduh. Betul banget. Aduh. Ini pagi-pagi udah ngomongin asik, enak, nikmat. Waduh, udah, udah, udah. Tambah selamat ini. Tambah semangat ini. Tambah semangat. Tambah semangat juga, Alge. Terima kasih. Ya, selamat ya, Mas Bro. Siap. Udah ini jadi, ada proses, start up, juara, enak, nikmat, proses. Nah, kemudian, oke, kalian sudah dijertakan jadi pemenang ya. Tapi memang, semuanya tentang pemenang juga, Mas Bro sama Sis juga, ini kan memang sudah jadi pengusaha ya, bisnis. Kemudian ikut ini, setelah sini, dinyatakan pemenang lah. Jadi, istilahnya dari sini jadi pengusaha sih. Kalian kan jadi pihak juga. Kemudian juga jadi gurunya dengan segala fasilitas cara ada di sekolah. Jadi, kan jalan gitu ya. Nah, poin saya yang saya tanyakan sekarang kan, apa sih? Follow up atau tindak lanjut. What next nih yang akan Bro sama Sis lakukan selanjutnya, Nik? Gimana, Nik? Oke. Kebetulan kami itu bertanggung jawab untuk memunculkan start up, start up net yang baru dibatuh. Yang artinya kita itu enggak hanya berhenti di kita. Oke, oke. Jadi, kita seru terus berkelanjutan. Yang artinya kita pengennya sampai bisnis kita itu melejut. Oh. Terus mereka pun bisa berbisnis dengan apa namanya. Berapa lama tuh untuk prosesnya? Berapa lama? Oh ya, untuk prosesnya itu kita kurang lebih tiga bulan. Tiga bulan ya? Nah, kalau lebih tiga bulan kita itu sama siswa ada beberapa cara yaitu melalui penerbatan. Oke, oke. Terus perencanaan, kemudian kita melakukan pendampingan juga. Oke, oke. Jadi di situ kita akan jadi sekolah itu ditugasi sampai tiga bulan. Iya. Nah, itu targetnya. Memangkan bisnis yang di teman-teman di sini. Padahal ini jalani bisnisnya itu. Plus, mendampingi siswa untuk jadi pengusaha juga. Betul. Nah, ini untuk sumber dananya pun kita didapat dari sekolah. Ini dari sekolah. Jadi sekolah memberikan bantuan. Bantuan. Jadi dari mulai perencanaan, kemudian pendekatan, sampai gimana caranya tiga bulan itu. Ada target. Iya, ada target. Jadi menarik juga. Nah, ini masalah target nih. Kenapa ya di target gitu ya? Iya, betul. Kenapa di target? Kenapa? Ini yang menjadi antusias kami. Oke. Untuk mengikuti startup ini. Dan kemudian menjadi juara. Kenapa? Karena pihak sekolah ini memberikan reward. Reward? Betul ya. Apa tuh rewardnya? Apa tuh? Gak tanggung-tanggung ya? Iya. Gak tanggung-tanggung. Mungkin kalau kita belum pernah jalan-jalan ke luar negeri. Jangan kan ke luar negeri. Luar desa pun belum pernah. Apa nih rewardnya? Apa nih ya? Saya juga penasaran ya? Ini rewardnya lumayan. Jadi menarik buat kami. Dan sangat antusias. Gak tanggung-tanggung. Ke Thailand gitu loh. Ke Thailand. Ke Thailand. Ke Thailand. Mungkin salah satunya adalah sebagai untuk study banding gitu. Study banding. Nanti kita di sana bukan hanya jalan-jalan. Jalan-jalan adalah bonus. Oh tapi asik juga memang. Kayaknya saya baru dengar ya di sekolah ada model gitu ya. Nah inilah. Inilah SMK 1 Lelea ini. Luar biasa. Gitu ya. Oke. Jadi ngomong-ngomong tadi mulai dari startup tadi ya. Ternyata ini semuanya berhubungan dengan bisnis ya. Ternyata itu kan guru nih ya. Tapi tadi kita bicara dari startup, kemudian bisnis, kemudian bahkan target tadi ada hadiah. Tapi jangan lupa juga nih kan di sekolah ini kan harus menyiapkan yang bekerja gitu kan. Apalagi yang kuliah. Tapi tadi di sekolah nih kan guru-guru di sini. Ya bro nsis ngomongnya bisnis-bisnis meluruh nih. Kirain jangan lupa diajak-ajak gitu. Sih sayangnya mau gini-nya gitu sih. Kalau ya jangan lupa sama kita ya. Jadi itu gimana tuh yang mau kuliahnya atau yang mau bekerjanya. Kalau kita di bisnis aja. Sebenarnya gimana nih ini? Justru pak program ini itu mendidik peserta didik kami. Dimana kota didik kita punya mental gitu kan. Punya mental, punya soft skill-nya, punya hard skill-nya. Jadi dimana kalau misalnya mereka ingin mengajukan ke kuliah, mereka punya mental gitu kan. Mentalnya untuk jauh lebih baik. Kalaupun misalnya mereka, saya setelah lulus SMK mau kerja saja. Mereka punya pribadi yang percaya diri. Kalaupun nanti saya mau melanjutkan berusaha yang sudah saya bangun dari awal di SMK. Sudah terbiasa ya? Sudah terbiasa. Sudah terbiasa. Sudah lebih siap. Jauh lebih siap. Jauh malah mereka berpikirnya nanti, Oh iya bagaimana membangun usaha ini agar mendapatkan lapangan pekerjaan untuk teman-temnya. Oh, jadi bukan mencari ya? Betul. Gitu. Jadi teman-temnya yang mencari dia. Oh, oke. Gitu. Jadi enak, asik banget program ini. Terus kalau yang mau bekerja, kalau dengan program menstab ini bagaimana untuk kesiapan mereka yang mau bekerjaan? Kalau misalnya itu kan mentalnya, Pak. Jadi mentalnya sudah dididik. Sudah terbiasa ya? Sudah terbiasa. Karena kalau misalnya pola pekerjaan itu seperti itu saja, Pak. Tapi kalau misalnya kita sudah dididik mentalnya itu di startup ini sudah bagus, saat dia bekerja, bagaimana dia menjadi leader yang baik untuk pemerintah ini. Asik banget. Cakep. Masalah. Jadi ini, Bro Ansis ini berada pada suatu kegiatan yang sangat luar biasa ya. Di sekolah ini ya. Adanya program startup. Dan kalian sudah jadi pemenang. Betul. Yang dapat tadi penghargaan ya. Iya. Jadi dapet ikan hill yang ada. Dan ini justru dengan program startup yang sedang di IEI. Memban lah. Memban atau tantangan ya? Tantangan. Oh, tantangan. 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 Tantangan karena reward atau tantangan karena tujuan tadi membuat peserta didiknya? Dua-duanya. Dua-duanya. Jadi kalau reward itu kayak bonus aja. Iya. Tapi intinya kan untuk peserta didik. Nah, itu ya. Yang penting ya. Dan semua lagi kuat kita juga. Kantong kita penuh, Pak. Oke. Asik. Asik. Gimana kalau nanti kita lanjut lagi ya? Boleh. Next. Kita hubungin aja. Mantap. Selamat ya bro ya, sis. Oke. See ya.